Yo yo what's up guys Kembali lagi bersama saya di channel Ayuk Desen Grafis Hari ini seperti biasa Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe 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 Kalian yang belum like silahkan like 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 Jangan lupa bagikan Ke teman teman kalian video ini Hari ini kita akan Belajar Bagaimana cara mengubah Ukuran kanva pada File kita yang sudah jadi Kadang kadang Kita pikir ini ukurannya Dari awal sudah A4 Terus gimana cara Untuk mengatur menjadi A3 Bahkan menjadi A5 Bahkan untuk menjadi ukuran yang Kita inginkan bagaimana caranya Oke Sebelum kita mulai Teman teman bagi yang baru datang di tempat Baru datang di channel ini Silahkan subscribe dulu like dulu Dan share dulu oke Kalau begitu sekarang kita lanjut Saya percaya kalian sudah like oke Lanjut Oke sekarang kita seperti biasa Buka Adobe Illustrator nya guys Buka Adobe Illustrator nya Sudah Oke sudah Sekarang kita Ini saya sudah buat background nya ya Teman teman Biar bagus Ini sekarang saya setel ke ukuran A4 Jadi ya langkah yang teman teman harus lakukan Teman teman pergi ke sini Alboard tool Atau teman teman bisa tekan shortcut Shift Shift plus O Shift plus O Dia akan seperti ini Model nya nanti Tapi kalau teman teman Kalau manual nya teman teman bisa langsung tekan disini Tekan disini Oke Jadi disini ada garis putih putih Yang teman teman bisa lihat Di samping samping layarnya Ya Teman teman bisa lihat Nah Disini Ada ukuran tertulis A4 Teman teman lihat disini Disini ada tulisannya A4 Di select percent Disini teman teman bisa ganti Ada A3 Teman teman bisa langsung ganti Teman teman atau bisa ganti A B5 Disini teman teman bisa ganti Jadi disini teman teman bisa Apa namanya Teman teman bisa Ber Inovasi Untuk Mengganti ukuran Kanva teman teman Disini saya kembali ke A4 Dan juga Teman teman bisa langsung melihat disini Disini ada Width sama Height nya Disini teman teman bisa ganti juga disini Fixel nya teman teman Contoh disini saya mau ganti Kalau kita membuat thumbnail youtube Itu ukurannya Disini saya buat ya Saya ganti 1280 Terus disininya Saya ganti 720 ya 720 Teman teman langsung enter aja Maka layarnya langsung berubah Layarnya langsung berubah Ini background kita Ini Dan kita tinggal menyesuaikan aja Teman teman tinggal sesuaikan Dengan Ukuran Kanvanya Tinggal dibuat Oke Jadi seperti itu teman Sangat simple dan mudah Pasti teman teman akan bisa Mudah mudahan dengan video kali ini Teman teman bisa langsung Mengerti Dan kalau teman teman yang belum mengerti Teman teman juga langsung bisa Tulis di kolom komentar Apa keluhan teman teman Bisa biar kita bisa langsung Buat video tutorialnya Biar teman teman semua bisa mengerti Oke Jadi jika teman teman suka dengan video ini Jangan lupa di like Teman teman juga bisa share ke grup Teman teman di telegram Di whatsapp Di instagram Dan teman teman juga bisa follow instagram saya Di evata design Linknya saya taruh di bawah Dan untuk teman teman yang mau belajar tentang Rectangle tool Teman teman yang mau belajar tentang Sweat builder Teman teman juga bisa cek link di bawah Sudah ada video video yang sebelumnya Yang sudah pernah saya buat Oke Sampai jumpa di video video berikutnya Terima kasih yang sudah menonton Salam sukses Jangan pernah berhenti berkarya Oke Terima kasih